Peserta seorang warga di Kabupaten Bena Meriah secara tersengaja menemukan 37 senyata api rakitan di sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Berawal Sukadi warga Dusun Bekerjaya, Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rimba Gayo saat dirinya mengembalas api di seputaran pekarangan rumah kosong milik almarhumus selamat yang telah meninggal dunia sekitar 3 tahun lalu tanpa dikaruniai anak. Seketika Sukadi menghampiri rumah kosong tersebut setelah mendengar gaungan kucing dari dalam rumah dan berniat untuk melihatnya. Dari pintu rumah itu, Sukadi melihat sebuah bungkusan besar dibalut dengan kain putih yang ditempatkan sejumlah hewan kucing. Tanpa ada rasa syuriga, Sukadi menghampiri dan membuka bungkusan kain putih tersebut. Dan tidak menyangka setelah dibukanya, dia pun terkejut melihat sebuah 3 pucut senjata api laras panjang dan 2 laras pendek di dalam bungkusan tersebut. Sukadi sonta bergegas melaporkan penemuannya kepada perangkat desa reja, Rizka Nadi. Kemudian kepala desa pun langsung menghubungi Babisa dan Babin Katimas Polsel setempat. Saat kompresi pes di Polres Benam Ria, menangkodim 0119 Benam Ria, ledkol kopleri Inno Dewis Tio Darmawan bersama ke Polres Benam Ria, AKBP Nanang Indra Bakti, membenarkan penemuan 37 senjata rakitan oleh seorang warga di dalam rumah kosong, di Dusun Mekrajaya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pada Selasa. Diduga senjata api rakitan itu merupakan sisa komplik Aceh. Dandim menghimbau agar masyarakat jangan ragu untuk melaporkan kepada aparat setempat, baik Babisa dan Babin Katimas, apabila menemukan senjata api dan bahan peledak lainnya yang dapat membahayakan. Saat ini barang bukti berupa 3 pucuk senjata api rakitan telah diamankan di Polres Benam Ria. Penyerahan 2 pucuk rakitan laras panjang dan 1 pucuk senjata rakitan laras pendek merupakan dari warga masyarakat kepada pihak keamanan dalam hal ini. Polres dan Kode Benam Ria merupakan suatu bentuk kesadaran yang tinggi dari warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di wilayah Benam Ria. Kami juga menghimbau kepada warga masyarakat yang lain apabila menemukan hal-hal yang kurang lebih tidak sesuai dengan ketentuan di wilayah kita agar bekerjasama dengan aparat untuk bersama-sama bersinergi untuk menjaga keamanan dan stabilitas keamanan. Untuk sementara dugaan kita untuk senjata tersebut adalah peninggalan masa konflik yang terdahulu. Jadi saya kira masih banyak seperti kemarin di daerah lain juga begitu, warga menyerahkan. Saya ibu kepada warga masyarakat, apa yang disambung oleh Bapak Tandim tadi, ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat untuk partisipasinya, untuk menjaga keamanan, keutuhan NKRI khususnya di Polres Benam Ria atau di wilayah Benam Ria ini. Apalagi ini untuk menjelang pemilu, agar pemilu ini berjalan dengan baik, agak tentram dan bisa dilaksanakan dengan lancar. Tetap semangat, selalu bersyukur, dan jangan lupa untuk bahagia.